Meningkatnya jumlah lulusan SMK dari jurusan pemasaran ini terlihat saat digelarnya acara purna studi SMK Putra Pelita Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Angkatan Ketiga. Dalam acara yang dilaksanakan di halaman sekolah ini, terlihat jelas jumlah lulusan dari jurusan pemasaran lebih mendominasi ketimbang dari jurusan yang lainnya. Untuk tahun ini saja, pihak sekolah mengaku jika murid baru yang mendaftar di sekolah ini mengalami peningkatan jumlah siswa. Banyaknya peminat jurusan pemasaran di SMK ini karena dianggap sebagai jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan jika dibandingkan dengan jurusan lainnya. Orientasinya ke sekolah ya, kebanyakan sekarang yang bergabung di kita, itu menghadap korun dan apa namanya ekonomi ya, mereka kesana orientasinya. SMK Putra Pelita Tenjolaya, Kabupaten Bogor menjadi salah satu sekolah yang tak terpengaruh oleh sistem PPDB yang saat ini tengah diperlakukan oleh pemerintah. Dari Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan.